Hi Foodies, yuk ngobrol bareng penerima Biasiswa ISMA 2022 Sebelumnya, kalian tau gak sih apa itu ISMA? ISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards merupakan program biasiswa bagi mahasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia belajar di Universitas Terkemuka di luar negeri Nah, tahun ini terdapat 3 mahasiswa-mesiswi FTPKWMS yang berhasil lolos ISMA ini yaitu Ignasia Darmanto FTP19, William Indra Tanjung FTP19, dan Gabriela Ritwina FTP19 Yuk, sekarang kita langsung aja berbincang-bincang dengan peserta Biasiswa ISMA 2022 Sebenernya tertariknya karena pengen kuliah di luar negeri itu sih, pengen ngerasain gimana sih kira-kira kuliah di luar negeri itu kan pasti beda culture, beda beber teman-teman juga Nah, tau aku tertariknya lebih ke arah itu sih, ke arah experience-nya Ikut ISMA gara-gara aku tuh ingin ngerasain pelajar di luar negeri Terus sekaligus, ISMA ini juga kita gak perlu, apa ya istilahnya Dananya tuh dari pemerintah semua, jadi anggapannya gratis gitu loh Jadi kan kapan lagi ada kesempatan kayak gitu Jadi mau ada kesempatan, ya coba gitu Ya, salah satu motivasi terbesarku sih karena aku ingin studi di luar negeri Dan aku melihat ISMA ini sebagai salah satu opportunity yang sangat bagus Apalagi kan fully funded Aku juga tertarik untuk belajar kayak ya kultur di negara lain Tentang bahasa mereka dan sebagainya Pertama tuh aku ada kayak ngambil tes bahasa inggris dulu yang pertama Soalnya nanti kalau mau masuk ke universitas yang dipilih Itu nanti dilihat IPK sama nilai tes bahasa inggris Nilai tes bahasa inggris itu ada macam-macam Kayak IELTS, SOFOL, SOFOL Aku kemarin pakai 2 iku Kemudian setelah, itu tahap pertama ya Jadi tahap pertama dilihat IPK sama lihat tes bahasa inggris Misalkan itu lolos, lanjut ke tahap kedua Di tahap kedua itu langsung interview Interview sama ada si, kita ada buat si, 4 macam si Nanti dilihat, di review sama mereka Kalau bagus, udah pilih gitu Kalau seleksi ISMA itu ada 3 tahap Yang pertama tahap administrasi Itu ya mungkin bisa dipersiapin di KIPK Terus rajin-rajin ikut organisasi atau volunteer gitu Terus ada tes kebangsaan Dan kebetulan untuk kasusku itu Interviewku besoknya Jadi hari Minggu, siang itu langsung interview Kalau seleksinya sendiri itu kalau nggak salah Itu ada di, mulainya, umumannya mulai di bulan ke-2 hari ya Jadi kira-kira ada waktu sekitar 1,5 bulan buat persiapan Setelah pertama itu lebih ke arah berkasih Jadi seleksi dari dari segi IPK Dari segi milih tes inggris Dan ada beberapa berkas itu yang perlu kita kumulin Kayak SI dan lain-lain itu Nah setelah tahap 1 itu nanti kita diseleksi Diambil 2 ribu buat ke tahap interview Jadi nanti kita kutuhnya di interview Nanti dari interview itu diambil seribu orang Yang bakal berangkat di program ISMA tahun ini Jadi kurang lebih ada 2 tahap lah Harapan terbesar aku bisa sekolah di sana Bisa dapat ilmu yang Kebetulan kan aku ambil yang lintas jurusan Jadi aku harap bisa belajar Nggak cuman yang di FTP Tapi di bidang ilmu lainnya Kemudian aku di sana juga berharap Supaya bisa belajar Kayak-kayak kebiasaan mereka Kulturnya mereka Kebiasaan mereka Terus trafisi mereka Dan aku juga berharap bisa Ngasih sesuatu in return Kayak aku bisa ngenalin Indonesia ke mereka Kusi lebih berharapnya kalau itu ya Experience sih bener Kan kita juga di Mali kita di encourage buat ambil Matang kuliah yang Istilahnya nggak ada jalan sama Dengan kita sekarang Di FTP sekarang aku di FTP Nanti kita Di ISMA itu sebenarnya kita di encourage Buat ambil yang nggak berhubungan Sama FTP Jadi nanti Makanya aku tertariknya karena itu Tapi nanti Bisa dikonversi SKS-nya Ke SKS-nya di FTP.com Makanya aku tertarik buat ambil itu Jadi Kalau bisa dibilang Dalam sekali kuliah Kamu bisa dibet beberapa Beberapa mixture lah Bisa FTP bisa Di bisnis bisa Dan di bidang-bidang lain Yang nggak cuma FTP aja Kalau tertawa Aku pengen dapet pengalaman lebih Terutama Pengalaman belajar di luar negri Soalnya Pasti kurikulumnya juga beda Di luar sama di sini Sistem belajar pun juga Pasti beda Orang-orang juga beda Terus aku juga pengen Explore di luar negri Tidak gimana sih Terutama Yang aku pilih itu di US Jadi kayak Pasti beda banget Kemudian Kebetulan Yang aku Unif yang aku pilih itu Juga ada mata kuliah Footage-nya Jadi aku juga penasaran Gimana sih Footage disana itu Kemudian Aku juga ingin Memperbanyak koneksi lah Bukan teman-teman Dari Indo yang sama-sama Kesana Tapi juga sama Orang di luar sana gitu Selain itu Apa lagi ya Mungkin Ini aku ingin jalan-jalan dikit Bahkan Sudah gitu sih Kalau aku personal ini Ini kan aku juga Sempat tanya-tanya Ke Over di tahun lalu Yang mudah-mudahan Itu Sebenernya Yang paling besar sih Menurutku Ya Bisa kesempatan Buat kuliah Benar-benar Kita Tidak keluar uang Sama-sama Itu Sebenarnya Kita Ditanggung Dari Living cost Uang kuliah Juga Tidak bayar Benar-benar Dari Pemerintahan Jadi Kita Benar-benar Tidak Span Manu Untuk Apapun Tidak Kebenaran Pribadi Kita Persiapan Barang-barang Pribadi Kita Cuman Semua Dari Tempat Tinggal Dari Uang Dari 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 Jadi Waktu Ke Dari 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 Keuntungan Banyak Soalnya Kamu Dapat Kesempatan Dari Keluar Negeri Dari 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 Zona Nyaman Soalnya Kamu Nantau Jauh Nggak Kenal Siapa Dari 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 Keuntungan Ikut Isma Banyak Banget Pertama Kalian bisa Kuliah Selama Satu Semester Di Universitas Ternama Negara Mana Contohnya Kalau Universitas Yang Aku ambil Belanda Masuk Top List Tentop List Di Belanda Bukan Universitas Yang kaleng-kaleng Terus Kalau William William Tandung Itu Salah satu Universitas Yang ternama Di Amerika Terdolong Kayak IT League Jadi 11-12 Kayak Harvard Stanford MIT Mereka Universitas Yang Ternama Banget Ya Apa Ya Eh Melewatkan Kesempatan Sebesar ini Apalagi ini kan Fully funded Sama pemerintah Jadi Ya mungkin Keluar uang Untuk Persiapan kayak IELTS dan sebagainya Tapi Sisanya selama di sana itu Disupport Fully Sama pemerintah Dan Juga bisa Itu Belajar Kayak Ini kan FTP Kalau misalkan Dilinjur Mungkin Mungkin ambil yang Bisnis Programing dari WM sendiri Kan ada Tapi kalau di sini Bener-bener bisa Ambil yang Ya bener-bener Nilelen banget Contohnya Kalau aku pribadi itu Aku ambil Fakultas Eh Kelas punya fakultas Kedokteran di sana Jadi Ya bener-bener Nilelen banget Dan Tapi menurutku itu Sesuatu kesempatannya Yang Bagus banget Karena Kamu gak Cuman Belajar di comfort zone-mu Kamu gak Cuman belajar di Bidangmu sendiri Terus Ya bisa Engage With locals Karena kan Kita berangkat Ke Belanda-nya langsung Ke negara tujuan-nya langsung Bisa ketemu mereka Ya Menurutku itu Kesempatannya Sangat bagus banget sih Kita dapat Kesempatan belajar di luar negeri Terus Koneksinya juga pasti Lebih banyak Terus ya Kalau mau sekalian Jalan-jalan Ya juga bisa Soalnya kan Kamu keluar negeri Masa gak jalan-jalan Apalagi Belajarnya juga Seingatku itu Gak banyak Mata kuliah yang diambil Jadi Masih ada kesempatan Jalan-jalan juga Kemudian kan juga Dapat Dapat Dana dari pemerintah juga Kak Jadi Anggapannya Gak ada Runginya lah Kalau ikut gitu Ya selama ada kesempatan Ikutlah Ini gak cuman buat Isma Tapi juga Buat pertentaran pelajar lainnya Kayak Waktu Januari itu ada Program namanya SUSI Itu Religious activities in the US Itu Daftar aja Gak harus Isma Kalau misalkan ada kesempatan Bagi teman-teman yang Bentar lagi semester 4 Sama semester 6 Daftar aja Gak bakal rugi Karena Kalau keterima Benefit yang kalian dapat Ikut Isma Itu banyak banget Dan Pasti gak bakal nyesel Mungkin Kita Bakal susah di awal Buat Pendaftarannya Karena It's not going to be easy Gitu loh Apalagi kalau batch selanjutnya Sayangan kalian Makin banyak Pendaftarannya semakin ketat Jadi Apa ya Semakin susah Dan Ya Menurutku sih ikutin aja gitu loh Gak usah Saya Apa ya Mungkin minder Aku gak bisa Buang pikiran-pikiran itu Langsung aja Persiapkan diri dengan baik Dari sekarang Gak usah ragu buat daftar Karena ya gitu Montagen Benefit yang kalian dapat itu Luar biasa Dan Kalau misalkan kalian Kepikiran Oh FTP itu biasanya banyak Bisa kok Pasti bisa Apalagi kalau kalian Ikut Panlep Terus Ormawa Dimana kalian juga belajar Time management itu Pasti Bukan masalah besar bagi kalian Untuk Menyimbangkan kuliah Terus Organisasi dan Mendaftar ISMA juga Gitu sih Sebenernya Ini mungkin kembali ke video masing-masing ya Cuman kalau dari aku Kapan lagi Kalian tuh bisa Mulai di luar neger Bener-bener gak Buar orang sama sekali Cuman di ISMA ini Penempatannya Mungkin ini Bahkan ada Mungkin Besiswa S2 PLP juga Sebenernya bisa Cuman kan Di S1 ini kan Ya anggapannya kamu Dalam 4 tahun kuliahmu Itu kamu bisa dapet Berbagai pengalaman Gak cuma di Surabaya aja Dan di FTP Tapi kamu juga bisa Mengalami Ketemu sama teman-teman Dari Seluruh Indonesia Dari Bulut-bulut lain Dan juga Bisa merasakan Budaya-budaya Jadi Menurutku ISMA itu sangat Multi-prime Jadi Mumpung kalian masih Di bangku kuliah Dan bisa daftar Ya daftarlah Jangan sampai Kelewatan kesempatan Buat daftar Dan jangan Yang penting itu Jangan minder dulu sih Kalau itu dari aku Soalnya kan nih Memang kalau Sebenernya cukup mengerikan Aku sebenernya juga Sampai Dari ini pun aku juga Masih ada rasa minder Karena Ya bisa dibilang Kan sayangnya Bener-bener banyak kan Dari Unik-unik lain yang Bisa dibilang Ternama banget Dan udah terkenal gitu ya Jadi ya itu sebenernya juga Kalini juga Gimana kita bisa Adap sama temen-temen Dari unik-unik lain Yang jumlahnya Bisa dibilang Berkali-kali empat Dari jumlahnya kita Nah itu sebenernya Coba jangan cimbang Cuman ya itu Jangan minta dulu Dicoba aja Semuanya itu Patut dicoba lah Ini dia kayak nothing dulu Sekarang kamu dapet Ya udah gak dapet Ya gak apa-apa Kayak kesempatannya itu Bener-bener Cuman sekali aja Jadi di FTP Di kuliah saat ini aja Nah gimana foodies Wawancara bersama para pemenang Isma 2022 Jadi tertarik bukan Untuk mengikuti Isma 2023 Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di lain kesempatan Sampai jumpa 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 Sampai jumpa